selamat datang di Ciri Diko, ini adalah Samsung Galaxy A05 handphone entry level dari Samsung yang sangat menarik banget untuk teman-teman beli di tahun ini karena handphone ini datang dengan chipset yang udah lumayan kenceng di rang harga sejutaan yaitu Mediatek Helio G85 cuman sayangnya handphone ini datang dengan RAM 4GB internal 64GB dan disini gue cukup bawas ketika mau tes gaming apakah RAM 4GB itu bisa diajak gaming dan disini total hanya bisa 5 game saja tidak ada Genshin Impact karena tidak muat guys makanya gue gantikan dengan Honkai Star Trail harusnya ini bisa menggantikan posisi Genshin Impact jadi langsung saja pertama kita tes Honkai Star Trail ini adalah Honkai Star Trail menggunakan Samsung Galaxy A05 ya dan disini sudah pasti gue pakai settingan grafiknya rata kiri guys ya tidak mungkin kita pakai settingan rata kanan dan disini gue coba settingnya ke rata kiri 60 fps dan pas disini kelihatannya dia tidak kuat guys ya ketika di dalam kotas ini cuman jalan di 20-an fps ini ini ada story-nya ya kita coba mainin story-nya bahkan ketika ngobrol cutscene-cutscene gini itu masih di belasan fps loh guys disini malah cutscene lebih berat ya 20 fps guys ya kita coba tidur dulu kenapa tidak kuat ya gila guys ya gak bisa dipencet lagi guys aduh disini teman-teman yang main Honkai Star Trail apakah mengalami hal yang sama gitu ini bener-bener cutscene ya aduh lama banget lagi nungguin cutscene ya tapi balik sini lagi ya di bawah 20 fps sih guys ya gue mau cari musuh guys ya minimal battle dulu sekali bener-bener di bawah 20 fps guys ya karena musuhnya ya nah kita coba battle ya wah kalau di battle juga parah juga guys ya gelasan fps juga guys tuh kurang nyaman sih ya kurang nyaman guys kalau kayak gini ya saya rasa tidak perlu tes lama-lama ya percuma juga mau tes lama-lama juga ini tiba-tiba bisa 30 fps nih tiba-tiba bisa 30 fps lagi guys oh tapi turun lagi juga sih kalau menurut gue ini kayaknya ada hubungannya dengan RAM guys mungkin karena RAM-nya yang 4GB jadi kayak dia tersendat-sendat gitu jadi menurut gue sih kayaknya kurang recommended ya padahal suhu gak panas loh nih jadi kita harus tes lama-lama ya ini saya main selama 13 menit saja untuk baterainya sisa 97% ini adalah meta slug menggunakan Samsung Galaxy A05 ya jadi gue tes game ini karena gue pikir ini game yang tidak terlalu berat-berat banget tapi ternyata lumayan berat juga guys ya jadi kita langsung mainin yang story mode-nya nah ini kita sudah di story mode kalau story mode ini lumayan guys ya dia bisa mencapai 40 fps saja tapi teman-teman setnya itu di medium kalau setnya di low malah drop ke 30 fps high juga sama utak juga sama jadi settingan paling cocok itu di medium dia bisa berjalan di 40 fps kita mainnya join operation dan ini bisa di 30 fps ya bisa di 40 fps guys tapi drop juga sih ya drop ke 30 fps guys 20 fps 30 fps ya oke cepat banget begitulah kira-kira performanya guys ya jadi dapatnya di kisaran 20-30 fps guys jadi sama posisinya kalau mau main di story maupun main di ini dia cuma kuat di kisaran 20-30 fps ini saya main 6 menit saja dan untuk baterainya sisa 95% ini adalah e-football menggunakan Samsung Galaxy A05 disini untuk setan grafiknya saya tidak berani set tinggi-tinggi gue setnya di low 60 fps karena gue berharap apakah dia bisa stabil di 60 fps atau tidak dan kita akan langsung mainnya pvp match ini saja begitu mulai di 30 fps padahal sudah set low sudah set low set low saja cuma segini guys sudah set low set觀眾 set Cheryl A heaven dia имеет dia 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 saya dia 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 oke guys ya ini cuman berjalan di 30fps tapi lumayan stabil tapi di 30fps guys menurut kalian oke apa enggak sih kalau menurut gue cukup kaget ya karena gue udah nyaman di 60fps tapi kalau tinggal 40fps sih menurut gue sih kurang nyaman sih tapi dia bisa stabil sih tapi menurut gue tetap kurang enak sih dan ini main selama 10 menitan dan sekarang baterai sisa 91% ini adalah FF Max menggunakan Samsung Galaxy A05 di sini gua untuk setting grafiknya gua udah set di posisi smooth 60fps ya kita coba lihat apakah dia bisa stabil di smooth 60fps ini begitu mulai sudah di 40fps guys udah semakin drop nih 30-an semoga saja kita lihat apakah dia bisa stabil kurang banget gile nabrak satu squad guys guys 4550 35 anjir kok mati guys kalau di sini sih bisa 60 ya tapi pas di in gamenya 40 guys kita coba lagi bener ya ini cuma jalan di 40fps guys pada reset di low tapi tetap masih 40fps guys menurut gue bisa stabil kurang banget ya tapi itu masih playable banget ya meskipun dia kadang drop ke 40-an semoga tapi masih masih payable guys jadi menurut gue ini FFx masih sangat oke oke gitu dimainin dipakai Samsung Galaxy A05 ini dan ini saya main selama 18 menit sekarang batai sisa 86% ini adalah mobile legend menggunakan Samsung Galaxy A05 melihat kondisi gaming dari tadi kayak gitu gua untuk settingan mobile legendnya ini gua settingnya ke smooth 60fps ya kita rata kiri 60fps dan kita akan coba langsung ya kita langsung push rank udah di mythic ya mythic pakai handphone jutaan apakah bisa menang jadi memang kayak ada gejala tuh guys ya drat-drat gitu loh menurut gue kayaknya efek RAM guys ya RAM 4GB nya ini yang bikin dia gejala drat-drat gitu guys terima kasih sudah menengahkan jangan lupa ketika kulit selesai lebih ketika ketika Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton